Intro Beberapa hari ini banyak yang dikagetkan dengan berita-berita di media tempo Terutama di acara podcast mereka yang bernama Bocor Alus Yang membongkar banyak kejadian di belakang layar yang sama sekali gak kita duga Disana ada cerita tentang kejadian pembusukan di mahkamah konstitusi Ada juga cerita tentang gerakan istana memberi karpet merah kepada Gibran Dan yang kemarin yang sangat viral itu adalah tentang perannya Ibu Iryana Istrinya Presiden Jokowi yang ternyata punya pengaruh besar dalam pencalonan Gibran anaknya Dengan menabrak banyak aturan negara Pertanyaan yang ada di banyak benak orang Apakah tempo bikin hoax karena berita keterlibatan Ibu Iryana dalam Pilpres 2024 ini Atau apakah tempo memang sengaja membangun framing bahwa istana terlibat Ataukah tempo dibayar untuk menyerang keluarga istana Saya rasa gak ya Begini alasan saya Kalau berita-berita di tempo dan acara podcast mereka bocor halus itu isinya hoax Tentulah ada bantahan dari istana atau ada tekanan kepada awak redaksi tempo Atau yang paling buruklah ada somasi kepada tempo atau awak medianya Karena dianggap menyebarkan hoax Tapi ternyata enggak kan Istana sendiri diam seribu bahasa Bahkan ketika dihubungi awak media bocor halus Untuk mengkonfirmasi informasi yang mereka dapat tentang keterlibatan istana Para elit-elit di istana juga gak ada yang berani menjawab Untuk media sekelas tempo Para wartawan selalu melakukan SOP Yang dinamakan cover both side Atau meliput informasi dari kedua belah pihak Jadi bukan hanya informasi sepihak saja Jadi kenapa pihak istana dan pihaknya Ibu Iryana Gak bisa membantah laporan tempo dan podcast mereka dibocor halus Ya karena semua informasi itu benar adanya Sehingga pihak istana dan Ibu Iryana gak bisa membantah kebenarannya Kalau informasi tempo salah Pasti istana dan Ibu Iryana bereaksi keras karena itu berpotensi fitnah Nah pertanyaan berikutnya Kenapa kok tempo bisa menyerang istana dengan sebegitu kerasnya Saya harus garis bawahi kata menyerang ini ya Tempo sebenarnya gak menyerang Meski dalam beberapa hal saya itu sering berseberangan dengan tempo Tapi saya harus menghormati kerja jurnalistik mereka Yang selalu mencari informasi dari beberapa pihak Bukan satu pihak saja Dan juga mengkonfirmasi informasi itu Sebelum akhirnya menyebar luaskannya ke publik Dalam hal kasus istana ini Tempo mencoba mengedukasi publik Bahwa ada permainan kotor dari dalam istana Untuk meloloskan Gibran anak presiden Dengan cara-cara yang tidak demokratis Dan mirip cara Orde Baru untuk berkuasa Permainan berbahaya yang dilakukan Jokowi dan Kroninya ini Dalam mengusung Gibran Itu punya potensi besar Untuk memecah belah bangsa kita Coba bayangkan ajalah Mahkamah konstitusi yang seharusnya menjadi wasit Di dalam Pilpres 2024 ini Malah berpihak kepada salah satu peserta Dengan cara yang sangat barbar Yaitu mengubah undang-undang hanya karena ketua mahkamah konstitusi itu adalah pamannya Gibran Raka Buming Ini kan berbahaya sekali Karena pada akhirnya Kepercayaan masyarakat terhadap mahkamah konstitusi itu menjadi hancur Dan hancurnya kepercayaan rakyat pada mahkamah konstitusi bisa jadi Ini akan menjadi biang kerusuhan ketika ada perselisihan angka dari masing-masing pendukung kontestan Ribut besar yang akan berpotensi pada chaos secara nasional Sudah faham kan bahayanya? Dan media Tempo sudah pasti juga punya kepentingan untuk menghadang kembali bangkitnya Orde Baru di masa sekarang Ada cerita pahit Tempo tentang bagaimana mereka harus berhadapan dengan rezim Soeharto pada masa itu Yang punya kekuasaan besar mengontrol media-media dan membunuhnya ketika media itu tidak berpihak pada pemerintah Sebagai catatan Dulu pada masa rezim Soeharto atau Orde Baru ada yang namanya Menteri Penerangan Yang sejak reformasi kementerian itu sudah dihilangkan Menteri Penerangan ini tugasnya adalah mengontrol media-media bahkan bisa mencabut izin terbitnya kalau pemerintah nggak suka Tempo sendiri pernah dua kali ditutup atau dicabut izin terbit majalahnya oleh pemerintah Orde Baru Yaitu di tahun 1982 dan di tahun 1994 Ada cerita yang menarik nih ketika izin terbit Tempo akhirnya dicabut pemerintah di tahun 1994 Karena dianggap menyerang pemerintah saat Tempo membongkar korupsi pembelian pesawat bekas Yang nilai korupsi beli pesawatnya itu bisa puluhan kali lipat harganya Pada saat izin Tempo dicabut ada seseorang yang pada waktu itu sangat berkuasa Yang kemudian mengundang jajaran eksekutif Tempo untuk negosiasi pembelian majalah Tempo di Hotel Hilton Yang sekarang bernama Hotel Sultan di bulan Juni kalau nggak salah tahun 1994 Pada waktu itu salah satu yang ikut diundang oleh orang berkuasa itu adalah Gunawan Muhammad Yang posisinya pada waktu itu adalah pemimpin redaksi majalah Tempo Gunawan Muhammad menceritakan kalau orang berkuasa itu mengatakan kepada pimpinan tertinggi majalah Tempo pada waktu itu Yaitu Erik Samola bahwa dia bisa mengembalikan kembali izin terbit Tempo yang dicabut pemerintah Dengan syarat dia bisa mengendalikan majalah Tempo dengan kuasanya memilih orang-orangnya Untuk duduk di dewan redaksi dan mengganti orang-orang yang selama ini duduk di dewan redaksi majalah Tempo Atau dalam bahasa sederhananya orang berkuasa ini ingin mengontrol majalah Tempo Dengan mengambil alih redaksi yang bertugas mengeluarkan isu berita Dan apa yang terjadi? Sesudah pertemuan yang mengintimidasi Tempo itu Para pemegang saham dan pemimpin redaksi menolak tawaran orang berkuasa itu Penolakan ini berakibat Tempo akhirnya tidak bisa terbit lagi selama beberapa tahun Dan baru bisa terbit 4 tahun kemudian atau di tahun 1998 Sesudah reformasi dan sesudah Soeharto berhasil didesak turun dari jabatan presiden Integritas dan militansi majalah Tempo tidak perlu diragukan pada masa itu Karena siapa sih yang berani menentang rezim Orde Baru kecuali orang-orang gila Belajar dari pahitnya penutupan izin terbit Tempo pada masa Orde Baru Tempo sepertinya tidak ingin mengulang kisah pahit masa itu Tempo sepertinya yakin bahwa Neo Orde Baru sedang bangkit lagi Dan ini berpotensi akan kembali menekan para jurnalis dan media-media Yang beroposisi pada pemerintah sehingga kebebasan pers nantinya hilang Dan pers kembali hidup dalam kegelapan Itulah kenapa Tempo berani mengeluarkan berita dan fakta terlibatnya keluarga Jokowi Dalam Pilpres kali ini untuk mencegah situasi itu kembali lagi Oh iya kalian penasaran kan siapa sih yang dimaksud orang berkuasa Yang ingin mengambil alih Tempo ketika mereka dalam situasi yang sulit Karena berbenturan dengan pemerintah Yah dia bernama Hasim Joyo Hadi Kusumo Adik Prabowo Subianto mantunya Presiden Soeharto pada waktu itu Meskipun saya juga sering tidak akur dengan Tempo Tapi pada saat sekarang saya harus angkat topi buat mereka Yang berani membongkar fakta-fakta di belakang istana Dan saya yakin tekanan kepada jurnalis Tempo Dan tawaran kepada mereka Pasti lebih keras dari saya dan sangat besar tawarannya Tapi mereka gak mundur dan terus mencoba mengedukasi masyarakat Bahwa ada sisi gelap kekuasaan yang bisa menjadikan negeri ini hancur dan terbelah satu waktu Pada titik ini saya juga semakin tidak peduli siapa calon presidennya Karena ini bukan lagi masalah kalah dan menang Tapi bagian terpenting dari semua ini adalah Demokrasi jangan sampai mati Demokrasi yang diperjuangkan oleh darah dan nyawa rakyat dan mahasiswa di tahun 98 Harus terus ada Karena sungguh kita harus malu ketika kita sekarang tidak mampu mempertahankannya Dan untuk itu kita butuh perjuangan dan perlawanan dengan konsisten dan militan Salam tiga jari kawan Tiga jari simbol perlawanan Kita serput dulu kopinya sebagai tanda perlawanan akan bangkitnya Orde Baru Yang akan mengancam semua hak-hak demokrasi kita Gaspol